Udah lama gak ketemu. Begitu ketemu minum jamu. Aduh, aku memang sayang kamu. Tapi sayang diganggu sama ibumu. Dulu ayah juga mikir kenapa sampai akhirnya gak mau pacaran, telat nikah, sebelum emak minta serius. Ya itu dia. Karena ayah gak laku. Eh, bukan. Masih lagi. Masih lagi nih. Itu. Itu benar juga sih kayaknya. Cuma keceplosan. Ya mohon maaf gitu. Kalau misalkan mau selingkuh ya sama jauh-jauh lah dari keluarga gitu. Apalagi anak menantu. Jangan sampai gitu. Satu selingkuh aja udah salah. Apalagi sama anak menantu. Terus gak ungkapin. Kalau ibu sering menangis karena kita. Kalau pacar kita sering menangis karena dia. Sialah. Jadi cintailah ibumu. Sebelum kau mencintai pacar. Udah lama gak ketemu. Begitu ketemu minum jamu. Aduh. Aku memang sayang kamu. Tapi sayang. Diganggu sama ibumu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adegan gue. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama pasangan terromantis di gang Lamtoro. Minimal di gang lah. Gak apa-apa dong. Jadi abang-abangan gue, adegan gue. Kemarin itu berita ganggu banget ya enggak? Ya Allah. Itu kalau kejadian kayak gitu gimana ya? Enggak itu awalnya gak ngikutin ya itu berita. Maksudnya apa sih kok foto, bukan foto pengantinnya yang viral gitu. Malah foto ibunya yang viral gitu. Di grup-grup WhatsApp, di TikTok, di sosmed segala macam. Ini apa sih gitu? Akhirnya ngikutin beritanya. Ternyata itu ada berita menantu selingkuh sama ibu mertua. Ya Allah. Enggak habis pikir ya. Enggak. Ayah sebenarnya gak mau ngikutin berita itu. Tapi berita itu yang ngikutin ayah. Soalnya... Menghantui. Di semua sosmed itu. Ada. Jadi mau gak mau kita baca. Tadinya gue males baca. Jujur gue males banget baca. Jengah gitu kan bacanya. Kok pas udah gini lama-lama tiap hari ada berita itu ya akhirnya. Kepo juga kan. Siapa si orangnya. Maksudnya... Kisahnya gimana. Pertama dari ibu ya ya. Maksudnya ibu itu kan harusnya kan sayang banget sama anaknya gitu. Melindungi anaknya. Seorang menantu itu kan berarti kan anaknya juga kan. Karena suami dari anak kandungnya dia gitu. Kok malahan selingkuh gitu loh sama si menantu ini gitu. Iya berarti dia... Ya mohon maaf gitu. Kalau misalkan mau selingkuh ya sama jauh-jauh lah dari keluarga gitu. Apalagi anak menantu. Jangan sampai gitu. Satu selingkuh aja udah salah. Apalagi sama anak menantu. Terus enggak ungkapin. Terus enggak ungkapin. Itu apa yang enggak ungkapin sama yang ayah pengen ungkapin juga dulu. Kayaknya gimana gitu kejadiannya. Kayaknya mohon maaf jijik gitu kan ya. Bahasanya. Ya abis apalagi dong bahasanya. Dia itu kenal itu setelah menikah. Apa dari sebelum menikah gitu ya. Kalau misalkan... Tiga tahun. Kalau misalkan tiga tahun pacaran itu kan berarti kan udah saling mengenal ya. Selama tiga tahun itu sama ibunya. Berarti benih-benih sukanya itu udah dari pas anaknya pacaran. Mungkin pas waktu kenalan kali ya. Aduh bening juga nih anak gitu ya kali ya. Maco. Tapi enggak sih mendukung ini ya. Mendukung apa namanya. Sifat si bapaknya itu ya. Pokoknya dia udah gak mau terima si istri. Karena udah sakit hati. Udah merasa tercoreng. Udah merasa diinjak-injak. Jadi detik ini juga dia minta berpisah sama istrinya. Mau minta denda 10 juta ya anaknya sendiri. Menantunya sendiri. Ada emang denda-denda kayak gitu 10 juta. Ada lah. Ada lah. Terus ini ya. Itu yang ayah aneh ya. Anehnya. Itu cinta apa nafsu? Nafsu. Nafsu ya? Iya nafsu. Kalo enggak sama ayah tuh cinta apa nafsu? Dua-duanya. Aduh. Ya kayak kan udah suami istri. Kalau gak ada nafsu gimana dong? Bang-abangan gue, adegan gue. Melihat fenomena kayak begitu. Kembali lagi sih. Iman. Dan juga kita harus berpikir lagi. Ya bukan hanya menantu atau orang yang deket sama siapapun juga. Ya kalo bisa jangan selingkul lah. Iya. Itu tren-tren kayak gitu juga sih. Tapi ini apa namanya. Dulu kan juga pernah ada juga yang. Bukan ada. Ibu sama anak gitu loh. Zaman dulu kan juga pernah ada kan. Itu namanya insek. Kalo ayah ini. Minis banget. Ayah ini enggak. Kenapa cengar-cengir aja enggak? Iya. Karena kejadian di kampung ayah. Ini memang pernah terjadi. Jauh sebelum berita ini juga emang. Kenapa sih gue pusing-pusingin. Di kampung gue juga pernah ada. Emang harus imannya harus diperbuat ya. Memang ada kejadian kayak gitu mah. Pokoknya gue fenomena kayak begini nih. Saya ayah cuma gini doang nih. Yang ayah pengen tau. Asal-muasalnya dia kan ngikutin beritanya. Itu gimana sih? Ini ya. Gitu gitu. Waktu nikahin gimana enggak? Ya makanya kan fotonya lihat ayah. Foto ibu mertuanya kan gitu. Gitu. Dia gandeng tapi sambil gitu. Gitu banget kan. Dia kesel banget tuh ngeliat fotonya. Nyebelin maksudnya. Anaknya menikah tapi dia enggak sembringah gitu. Dia udah yang cemberut gitu. Wah anak gue nih kesel banget. Makanya lagunya pas lagi di pelanggan. Ingin kubunuh pacarmu. Kalau enggak gini. Harusnya aku yang bisa. Jadi si Nurma ya namanya ya. Si istri ini dia kerja kantoran ya. Kerja kantoran kan namanya orang kantoran kan dia di. Pagi-pagi soalnya baru di rumah. Soalnya baru di rumah. Nah kalau enggak salah si ibunya itu buka warung mie ayam. Gitu ya kalau enggak salah. Terus suaminya itu masih kayak honorer atau apa gitu. Belum diterima jadi karyawan gitu. Kan jadi masih kayak bebas gitu ini waktunya. Nah terus tetangganya itu kok kayak aneh gitu. Ini si ibu kok buka mie ayam jam segini udah tutup gitu. Terus besoknya gitu lagi. Kok baru jam segini udah tutup gitu. Ternyata kontrakannya itu deket sama si warung mie ayamnya. Terus ternyata tutup si warung mie ayam. Dia melipirlah ke rumah menantu. Kirain mau masakin atau mau apa gitu ya. Mie depan tutup buka mie belakang. Dan enggak habis pikirnya lagi si Nurma nya itu kayak apa ya. Masih percaya sama suaminya gitu ya. Jadi enggak mungkin suami aku kayak gini. Mungkin ibu cuma numpang ngade, numpang istirahat gitu. Terus maksudnya masih yang berpikir. Ayo dong lo jelasin dong ke gue kalau misalkan itu tuh berita bohong gitu. Tapi tuh udah nyata orang sampai ketang ke basah kan. Iya ketang ke basah jadi digrebek sama warga. Jadi kan ada ventilasi di udara. Ini bukan tamat curhat ya. Gue lagi pengen denger bini gue yang ngikutin bang. Soalnya gue mau ngikutin juga kayaknya. Males gitu. Iya jadi kan ada ventilasi gitu ya. Mendingan cari berita Jelenski, Vladimir Putin gitu kan. Iya sebenarnya kita sih lebih berbobot. Maksudnya yaudah namanya yang lagi viral ya kita ikut ngebahas aja ini gitu. Jadi itu sempat ada rekamannya ya. Mulai besok gini aja deh. Kalau lo yang udah punya suami. Jangan pernah nyuruh suami lo ngantar makanan atau gimana sendirian. Antarin. Takut kejadian ini terulang. Aduh ya ngeri banget. Tapi di samping berita itu ya. Nggak salut juga sama ada satu artikel lagi. Yang tadi udah ya? Ya udahlah. Aku nggak mau kasih kesimpulan deh. Udahlah. Maksudnya yaudahlah itu urusan mereka selesain aja. Sekarang kita berita yang motivasi aja deh. Itu masalah seorang anak muda. Ada namanya Tiko. Itu merawat ibunya yang menghidap ODGJ. Dulunya adalah seorang kaya raya. Tapi dia tidak menjadi anak yang manja. Itu kalau ayah bisa menyimpulkan begitu. Soalnya ketidakmanjanya terbukti. Di saat dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ayahnya entah kemana. Dia bertanggung jawab merawat ibunya. Selama 11 tahun. 11 tahun. Sampai ketahuan nama warga. Karena rumah itu nggak keurus. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Nggak ada air. Dan anak itu dagang lo di depan rumahnya. Degang ini kayak telur gulung gitu. Masya Allah. Dan itu nggak pernah ada yang tahu. Dulunya dia orang kaya. Iya. Maksudnya dia juga nggak berusaha. Maksudnya dia nggak minta-minta gitu ya. Tapi dia sebenarnya di rumah itu merawat ibunya dengan tulus gitu ya. Terus juga kan paling nggak kan saudara dari bapaknya juga paling nggak kan tajir-tajir ya. Tapi dia tidak mengemis ya. Tidak memberikan info bahwa ibunya gini-gini. Dan akhirnya sampai ketahuan nama warga. Akhirnya sekarang sudah dibawa. Sudah dievakuasi ke dinas sosial. Ini kalau yang kayak gini gue senang ngebahas. Itu motivasi buat kita anak-anak muda. Khususnya yang laki-laki. Tanggung jawab pertama kita itu bukan nama istri rumah pacar. Itu nomor dua. Tanggung jawab pertama kita adalah sama ibu kita. Dulu ayah juga mikir kenapa sampai akhirnya nggak mau pacaran. Telat nikah. Sebelum emak minta serius. Ya itu dia. Karena ayah nggak laku. Eh bukan. Maksudnya gini. Itu benar juga sih kayaknya. Ini malah keceplosan. Kayak gini. Ayah tuh. Pertama deh. Lo mikir kenapa. Emak sakit. Emak sakit. Kakinya udah diambil kasih. Jadi ayah mikir. Gue ngapain gue ngebahagiain. Yang lain sih sebelum emak gue bahagia. Gitu kan. Tapi begitu emak bilang. Emak juga bahagia kok kalau ngeliat lu nikah. Nah itu baru tuh emang. Ya udah deh saatnya. Baru tuh ya serius kan. Dulu kan pacaran yang nggak pernah serius. Pacaran nggak nabung. Begitu kenal enggak. Karena omongan dari emak. Cepetan nikah ini. Alhamdulillah langsung. Kita nabung. Beli tanah. Beli. Bikin rumah. Itu kan. Iya. Intinya berbakti sama orang tua. Apalagi ibu kita. Nah yang fenomenanya lagi. Begitu melihat kebaikannya Tiko itu. Warga di sekitar itu akhirnya terbawa. Rame-rame nggak? Sampai ada belan. Itu. Pemadam kebakaran. Ikut bersih-bersih. Disemprot semuanya. Dibersihin. Dikasih lampu. Terus apresiasinya lagi warga sekitar ya. Yang mau bantuin gitu ya. Selama ini juga ketetangga nggak ngomong. Dia tuh ketetangga nggak ngomong. Hebatnya kayak gitu. Terusnya yang kerennya lagi. Itu anak. Nggak terbiasa. Dulunya biasa hidup mewah. Begitu. Nggak malu gitu ya. Nggak malu dan mentalnya kuat lho. Jarang biasa anak-anak orang kaya. Kayak begitu bisa frustasi. Lari kemana-mana. Narkoba. Dan dia mengetahukan. Masih pun ibunya mengidap ODGJ. Tapi diartikan dia tetap menganggap itu adalah sorga. Iya. Tetap dirawat. Nggak dibuang atau ditinggalin di jalanan. Karena ada yang kayak gitu. Mungkin kalau kita sebagai orang yang biasa dengan ibu yang normal. Kalau kita merawat ibu mungkin sorga udah pasti ya. Ini Tiko kayaknya sorganya lebih tingkatan lebih naik di atasnya. Karena dengan ibunya. Mau masuk dari pintu mana juga dipersilahkan ya. Dipersilahkan ya. Kayaknya tuh. Soalnya ayah liat kayak begitu. Ayah simpatiknya kenapa? Ayah kenapa sih minggir-minggir kesona mulu ya? Kenapa? Terjatuh loh. Ayah masih kebayang tema bahasan tadi. Aduh. Emang ndak ibu mertua ayah minggir-minggir kesona mulu. Takut banget. Banget. Akhirnya ini motivasi buat kita semuanya ya. Ibumu adalah surgamu. Karena di telapak kaki ibu itulah telapak surga kita. Papa Taha bilang kan kayak begitu kan ya. Kata mutiara. Makanya sekarang kalau kita melihat anak-anak seperti itu kayaknya udah jarang banget. Kalau kita bandingkan dengan berita-berita yang tentang anak duraka sama orang tua kan lebih banyak. Tapi berita yang kayak gini mohon dipiralin. Dan terima kasih para youtuber, para influencer yang datang ke sana untuk mewawancari Tiko. Untuk mengeksplor Tiko. Ini bukan masalah lu piralnya. Kalau hal kayak gini gue suka. Silahkan. Bukan ikut-ikutan. Bantu piralkan kenapa? Biar jadi contoh buat anak-anak Indonesia yang sekarang sudah mengalami krisis moral, krisis sosial. Maka dengan tayangan-tayangan kayak gitu, berita kayak gitu semoga membangkitkan lagi semangat untuk mencintai keluarga kita. Terutama ibu kita. Terutama ibu kita. Apalagi yang buat ibunya yang masih ada ya. Pokoknya sayangi apapun yang ibu kita minta. Penuhilah. Karena kalau misalkan ibu sudah enggak ada tuh sakit kayaknya. Rasa kangen. Rasa apa ya. Kayak pengen ngasih sesuatu gitu. Cuma doa aja yang bisa kita kirim. Makanya kalau misalkan ibunya yang masih ada. Berusaha lah apapun itu yang ibu kita pengen gitu. Pokoknya berusaha buat menuhin itu semua. Kadang-kadang emak kita itu ya, kalau masih ada, kadang-kadang kita pikir apa sih minta hal yang sepele gitu kan. Biasanya juga dibeliin tiba-tiba minta. Itu kadang-kadang itu ternyata permintaan terakhir atau gimana. Itu yang nyesel banget. Kenapa mau enggak beliin gitu kan. Dulu emak minta sendal. Aduh, sendalnya udah dibawa. Cuma lupa bawa ke kasir. Kirain sepele. Eh, ngatanya besoknya emak harus amputasi kan. Aduh, nyeselnya enggak gitu. Semua hidup enggak bisa beliin lagi emak sendal gitu kan. Terus yang paling menarik lagi dengan fenomena TIKO ini, gue seneng artinya kesadaran masyarakat tinggi banget. Bahwa kita itu masih memiliki nilai-nilai tepa selera kalau jaman dulu. Saling membantu. Saling membantu. Gue kira di kota besar gini udah habis begitu. Ya berin aja tuh urusan dia. Tapi itu kejadian di mana sih? Apa? Di Jakarta Timur. Di Bandung. Apa di mana? Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur sini. Di Jakarta Timur. Itu di jantung Indonesia. Masih ada anak kayak gitu. Dan ternyata masyarakatnya itu juga masih, ayo kita bantu rame-rame. Salut. Inilah Indonesia. Semoga dengan adanya kejadian kayak begini. Kita mengingat apalagi kita sama-sama sudah tidak memiliki ibu ya. Karena berasa banget kalau di saat ibu udah enggak ada, baru terasa bahwa sepertiga hidup kita itu hilang. Ayah nggak bilang seluruh ya, sepertiga hidup kita itu hilang di saat ibu kita enggak ada. Semangat hilang. Kemudian juga kayaknya menatap hari depannya itu kayak yang aduh gimana gitu. Apapun yang kita makan enak itu suka kebayang nggak? Iya, masih suka kebayang. Terusnya kalau kita pergi kemana-mana, coba masih ada kita ajak. Begitu, makanya jangan sampai menyesal ya. Karena bedanya ibu sama pacar itu gitu. Kalau ibu sering menangis karena kita, kalau pacar kita sering menangis karena dia. Jadi cintailah ibumu sebelum kau mencintai pacar-mu. Dalam, dalam, dalam. Ini mengantar bola ya? Ya udah, hati-hati. Mengantar pacar. Oh iya, anak-anak enggak. Oke, abang-abanganku, adegan gue. Terus berbuat baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang banyak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Nabi. Bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax